Pak C.B.N. masih di Mea Kulpa ada yang viral belakangan ini soal berdua itu berbahasa Indonesia lah katanya karena Tuhan kita itu bukan orang Arab maka kita bisa berbahasa Indonesia oke kita pelajari dulu konteksnya begitu ya ini dibicarakan bukan di ruang orang Kristen dan kalimat yang dikatakan tadi kita tidak bahas siapa orangnya kalimat itu mengundang kontroversi ketika dikatakan Tuhan itu bukan orang Arab oke kalau kita mau analisis ini para sahabat, para culprit pertama apakah Tuhan itu bisa menjadi orang ini sudah teologi yang sangat besar yang bagi orang Kristen bukan sesuatu yang baru karena Kristus adalah sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita Allah yang menyejarah Allah yang begitu dekat yang memiliki inisiatif mengunjungi orang Allah itu bukan sesuatu yang jauh tapi masuk ke dalam sejarah manusia nah ketika ada kalimat mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab saya pikir memang wajar kalimat ini menjadi kontroversial membawa kontroversi bagi orang yang tidak memakai teologi seperti orang Kristen karena jangankan menjadi Arab menjadi orang saja itu tidak masuk akab tetapi untuk orang Kristen Tuhan menjadi orang itu Tuhan dalam arti Allah menjadi orang itu konsep yang ditawarkan yang dibawa hingga kini dalam kekristenan nah perihal menjadi orang dan berbahasa Arab ada dua dokumen yang menarik menurut saya dalam produk dari konsili fatikan kedua yang bisa kita dalami begitu lah untuk sekalian juga kita pakai untuk mendalam iman kita yang pertama itu adalah Lumen Gentium yang kedua adalah Sakrosantum Konsiliu mengapa dua dokumen ini penting yang pertama Lumen Gentium terang bangsa-bangsa ialah Kristus begitu ya bahwa Tuhan Allah itu menjadi manusia dan tinggal diantara kita itu satu ide yang begitu luas dijabarkan di dalam Lumen Gentium begitu ya lalu kemudian yang saya mau bahas secara istimewa di video ini adalah soal bahasa yang dipakai dalam liturgi dalam peribadatan kalau mereka sedang orang yang bukan Kristen sedang berpikir tentang ini harus bahasa Arab atau tidak ya sementara kita sedang berbicara bahasa apa yang kita pakai dalam liturgi kita apakah harus bahasa Latin dan bahkan tidak terpikir apakah memakai bahasa Yesus sendiri bahasa Arab tidak terpikir tidak dibahas dalam Sakrosantum Konsiliu berbicara tentang liturgi nah para sahabat untuk kita seharusnya bukan menjadi persoalan Tuhan kita bukan orang Arab tetapi ini bisa menjadi topik bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi orang Israel yang baik dan kita memuji dia menyapa dia tidak harus dalam bahasa Israel katakanlah bahasa katakanlah bahasa Ibrani atau lebih tua Aram Aramaik tidak juga kita bisa memakai bahasa Indonesia bahkan bahasa liturgi resmi adalah bahasa Latin lihatlah bagaimana gereja bertumbuh sedemikian rupa sampai berbahasa Latin Yesus pun memakai bahasa Latin ketika ia berbicara dengan petinggi pejabat pemerintah pada masanya tetapi tidak diharuskan absolut berbahasa kita coba lihat nomor 36 dari Sacrosantum Consilium bahasa liturgi kita penggunaan bahasa Latin hendaknya dipertahankan dalam ritus lain dalam ritus-ritus lain dalam ritus lain Latin yang gereja miliki oke sebelum jauh berbicara soal bahasa sekular ini bahasa di dunia ini kita mau katakan bahwa kita pun tidak ada keterikatan untuk memakai bahasa tertentu katakanlah harus mendalami bahasa Aram supaya benar-benar bisa beribadat di dalam bersama dengan Kristus syukurlah kekristianan cukup open-minded dalam hal ini open-minded bukan berarti menjadi sangat modern atau progresif tetapi mengerti arti inkulturasi itu begitu ya tidak batal kita merayakan iman dalam bahasa daerah kita karena sesuatu yang lebih esensial yang sedang kita perjuangkan ajaran bukan kemasan nah berbicara soal bahasa sekular yang kita pakai sekurus santum konsilum berbicara begini ada 4 poin dari nomor 36 penggunaan bahasa latin hendaknya dipertahankan oke itu satu himbawan anjuran yang sangat kuat bahwa perlu dilestarikan bahasa latin saya pernah katakan jangan-jangan sangat penting bagi kita untuk membimbing anak-anak sekolah minggu untuk mendoakan dua-dua pokok dalam bahasa latin bahwa dia tidak mengerti itu oke tapi itu bahasa liturgi nah begitu ya paternoster ave maria gloria patri indol apa tanda salib indol patris et vidia seberatus santi amen kredo bila perlu sedikit lebih panjang bila perlu dilatih sejak dini nah yang kedua poin kedua poin pertama tadi dianjurkan mempertahankan bahasa latin dalam ritus peribadatan yang kedua akan tetapi dalam misah dalam pelayanan sakramen-sakramen maupun bagian-bagian liturgi lainnya tidak jarang penggunaan bahasa peribumi dapat sangat bermanfaat bagi umat maka syuyugianya diberi kelonggaran yang lebih luas konsil batikan kedua menghancurkan itu dan kalau kita membaca sejarah gereja Monsignor Gabriel Manek SPD dari daerah apa sana Indonesia bagian timur dulu kala sudah menginisiasi inkulturasi dalam hal bahasa liturgi termasuk bahasa nyanyian-nyanyian yang memakai bahasa daerah sehingga terakomodasilah kehausan dari orang-orang setempat orang-orang di mana orang-orang peribumi berada untuk merayakan iman tanpa harus menjadi room oriented saya pikir ini satu gebrakan hebat diberi kelonggaran tentang penggunaan bahasa daerah terutama dalam bacaan-bacaan dan ajakan-ajakan dan berbagai dua dan nyanyian menurut kaedah yang mengenai hal itu ditetapkan secara tersendiri dalam tulisan-tulisan lain dalam konsili ini dalam dokumen ini juga dokumen-dokumen lain yang berbicara tentang liturgi toh harus didisiplinkan tetapi diberi ruang diakomodir sambil mematuhi kaedah itu pimpinan gerejawi setempat yang berwenang ordinaris wilayah uskub menetapkan apakah dan bagaimana bahasa peribumi digunakan uskub memiliki kewenangan dan kebijakan dimana ia berada di ordinariatnya di kesukupannya di gereja partikularnya untuk memberikan peluang berbahasa daerah dan diaturkan dengan baik bahkan rumusannya tidak sembarang diterjemahkan kalau saya punya niat oke saya buat tidak toh ada otoritas yang harus diperoleh dari ordinaris wilayah inilah penerjemahnya ini terjemahan yang kita pakai bila perlu hendaknya ada konsultasi dengan para uskub tetangga di kawasan yang menggunakan bahasa yang sama ketetapan itu memerlukan persetujuan atau pengesahan dari tahta apostolik toh uskub juga di gereja partikular di kesukupan tidak dengan secara leluasa menetapkan well ini ada kita pakai toh dia harus berkonsultasi dengan tahta apostolik dengan kepausan oke yang keempat terjemahan teks latin ke dalam bahasa peribumi yang hendaknya digunakan dalam liturgi harus disetujui oleh pimpinan gereja setempat yang berwenang nah itulah yang dikatakan bahwa terjemahan itu diketahui diaprobasi atau apalah namanya dikonfirmasi oleh uskub dan uskub pun harus konsultatif berkonsultasi dengan tahta apostolik menarik sekali apalagi di daerah kita yang berbahasa daerahnya sangat kuat tradisional bagaimana mengatakan Tuhan bersamamu dalam bahasa batak dan bersama rohmu Tuhan ini ada sense of language rasa bahasa yang harus diakomodir serentak bisa dipahami dalam bahasa setempat tetapi tidak melenceng dari sensus literam dari keaslian teks itu meski ya sekali lagi ini bisa menjadi topik tersendiri sebenarnya ya di video lain bisa kita buat seringkali penerjemahan itu terlalu memaksakan supaya literally huruf demi huruf kata demi kata dan mengabaikan sense of language tadi rasa bahasanya katakanlah misalnya sebelum berbicara tentang bahasa liturgi bahasa umum kalau dalam bahasa Inggris ketika kita bertanya what is your name apa namamu harusnya itu terjemahan literam katakanlah literally tapi kita memakai siapa namamu siapa itu sudah menangkup person apa namamu what is your name itu nama sebagai noun noun dalam arti benda dinyatakan seperti itu apa beda lagi dalam bahasa Italia kumetikiamu 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 apa kamu sebut dirimu kumetikiamu apa kamu panggil dirimu itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa kamu panggil dirimu sendiri pronomen refleksifu tapi kita tidak pakai itu kita pakai siapa namamu tetapi orang Inggris lain lagi what is your name nah ini apakah kita terjemahkan literally kata demi kata atau kita memakai sense yang sudah kita punya siapa namamu nah dalam bahasa liturgi juga apakah harus kita pakai terjemahan literally kata demi kata atau kita harus pakai sense setempat rasa setempat menerjemahkan kata-kata dalam bahasa liturgi nah saya pikir oke saya membahas Tuhan kita bukan orang Arab yang istilah yang dibahas di sebelah sana menjadi batu loncatan bagi kita untuk memahami pertama Kristus Allah Allah yang menyejarah yang menjadi manusia sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita dan kita memakai bahasa bukan harus berbahasa bahasa ibu Yesus tetapi untuk membuat kita semakin memahami iman kita saya pikir itu Pak Ciepini Terima kasih.